Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Amma ba'adu. Kaum muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari. Karangan Imam Bukhari, kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab ke-19 tentang babbuluh huruji fiyatola bin ilmi. Berpergian dalam rangka menuntut ilmu. Sebagai pembuka begini. Kita itu punya kewajiban menuntut ilmu sejak kecil sampai kita meninggal dunia. Nah menuntut ilmu itu bisa kita lakukan di dalam rumah, di luar rumah, di daerah sendiri, maupun di tempat yang sangat jauh di negara lain misalnya. Nah, dengan bab ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menuntut ilmu adalah menjemput ilmu walaupun jauh di tempat orang lain, walaupun jauh di negara lain. Jadi perjalanan keluar rumah untuk menuntut ilmu itu merupakan perjalanan yang terputih. Nah, kemudian untuk mendukung pendapatnya tersebut, Imam Bukhari menuliskan, Warohala Jabir bin Abdillah masih rota syahrin ila Abdillah bin Unes bihadisin wahidin. Bahkan di sini ada sahabat Jabir bin Abdillah itu melakukan perjalanan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu buah hadis yang ada pada Abdillah bin Unes. Demi satu buah hadis, Jabir bin Abdillah rela melakukan perjalanan satu bulan penuh. Tentu perjalanan satu bulan penuh ini memakan banyak biaya, memakan banyak waktu, dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi demi ilmu, dia itu mau keluar rumah. Nah, kemudian Imam Bukhari itu menuliskan hadis nomor 78. Haddasana Abul Qasim, Khalid bin Khaliyi, Qala haddasana Muhammad bin Harbin, Qala-Qala al-awza'iyu, Akhbarun azuhriyu, An-Ubaidillah bin Abdillah bin Uthbah, Bin Mas'ud, An-Ibni Abbas, An-Nahu, Tamarahu wa wal-Kurru, Bin Qais bin Hisnin, Al-Fazariyu, Bisohibi Musa, Hadis ini itu menjelaskan, Lalu yang kedua ini dengan hadis ini, Imam Bukhari itu berdalil bahwa Nabi Musa saja, Yang seorang Nabi Mau melakukan perjalanan Demi mendapatkan ilmu dari Nabi Hisnin. Lah kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, Bukan Ulama, bukan siapa-siapa. Kok tidak mau keluar rumah untuk mencari ilmu? Nah, di sini diceritakan bahwa Ibnu Abbas itu sedang berdebat dengan Al-Fur Tentang seseorang yang ditemui oleh Nabi Musa alaihi salam Sampai-sampai Menyeberangi lautan Siapa? Nah, ketika Ibnu Abbas dan Sahabat Hur ini sedang berdebat Tiba-tiba Lewat Ubay bin Ka'am Lalu Ubay bin Ka'am dipanggil oleh Ibnu Abbas Dan ditanyai Kita ini sedang berdebat Tentang seseorang yang ditemui oleh Nabi Musa Apakah Anda pernah mendengar Rasulullah s.a.w. Menceritakan tentang hal tersebut atau tidak? Lalu Ubay bin Ka'am Itu berkata Bainama Musa Fimalain bin Bani Israel Ijja'ahu Rajurun Faqola Ata'alamu Ahad dan A'alamaminka Qola Musa La Fa'awahallahu Azzawajalla Ila Musa Bala Abduna Khadir Fasa'ala Sabila Ila Luqiyihi Fajalallahu Lahu Al-Huta Ayatan Waqilallahu Ida Fakad Talhuta Farjik Fa'in Lakasatal Qahu Fakana Musa Alaihissalam Yattabiyum Asharul Khud Fil Bahri Nah Ketika itu Nabi Musa Sedang berada di tengah-tengah Kaum Bani Israel Tiba-tiba datang seorang laki-laki Dan bertanya kepada Nabi Musa Apakah Anda mengetahui Seseorang yang lebih alim dari Anda? Nabi Musa menjawab Tidak Tidak ada yang lebih alim dari saya Nah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Itu memberikan wahyu Ada Musa Yaitu hambaku yang bernama Nabi Hidir Nah kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Petunjuk jalan untuk menemui Nabi Hidir tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan petunjuk Untuk menemui Nabi Hidir Dengan tanda-tanda seekor ikan Apabila nanti ikan tersebut itu hilang Nah disanalah Ikutilah jejak ikan itu Maka kamu akan bertemu dengan Nabi Hidir Al-Qa'ala fatah Musa limusa Aru'ayta id'awayna ila sakhrati fa'ilina Situlhuta wa ma'ansanihu illa syaitanu an adhkuroh Al-Kahfi ayat 63 Al-Kahfi ayat 63 Al-Kahfi ayat 64 Imam Bukhari tadi kan membuat suatu bab Babul khuruj Keluar rumah untuk menuntut ilmu Dalilnya mana? Satu yang dilakukan oleh sahabat Jabir Beliau berani keluar rumah selama satu bulan Untuk menjemput sebuah hadis Lalu yang kedua Kisah Nabi Musa alaihi salam Yang keluar rumah Atau meninggalkan daerahnya Menyeberangi lautan Untuk belajar ke Nabi Hidir Nah kemudian banyak sekali Dalam penjelasannya ini Imam Ibn Hajar al-Azqolani Menyebutkan hadis-hadis Yang serupa dengan Yang dilakukan oleh Sahabat Jabir Artinya banyak sahabat Yang melakukan perjalanan Semata-mata Untuk mendapatkan hadis Rasulullah s.a.w. Itulah dua dalil Dengan kata lain Ketika kita keluar rumah Mau ngaji Mau Mendatangi masjid ilmu Coba ingatlah kisah Nabi Musa Coba ingatlah kisah Sahabat Jabir Supaya apa? Supaya kita tahu patokannya Bahwa kita keluar rumah Untuk mencari ilmu Dan perjalanan tersebut Merupakan perjalanan yang mulia Dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilah ilah anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokatuh selamat menikmati